ini baru pertama kali nih saya melihat masakan karucut baluik jadi isi daun pisang yang dibungkus karucut ini adalah the dishes made from eel you know it? yeah it's like the same as the other day assalamualaikum disana semua jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di kuliner Sumatera Barat ya kali ini kita meliput sebuah prosesi makan bersama atau dalam bahasa Minangnya makan bajamba nah kalau di Solo namanya makan barade atau makan baradat ya prosesi makan bajamba ini dilakukan untuk acara-acara khusus dan kali ini kita akan meliput prosesi makan makan bajamba adat Solo, Sumatera Barat itu masakan apa namun ibu? balik sih ya sebelum acara makan bersama dilakukan para bundokan doang dan ibu-ibu mempersiapkan semua hidangan dan menatanya di sepanjang ruangan yang ada di rumah gadang ini nah ini ini baru pertama kali nih saya melihat masakan karucu balik jadi isi daun pisang yang dibungkus karucut ini adalah masakan belut jadi ini memang sangat unik sekali ya satu persatu hidangan disusun rapi sepanjang rumah gadang ini ya jadi ada lauknya ada cemilan ada sayuran kemudian ada sambal adu kita lagi menunggu menu apa lagi ya yang akan dihidangkan ini sambal adu apa namun ibu? sambal adu tomat tomat ya sambal adu badan ah badan sambal adu tomat sambal adu gacah iya sambal adu gacah gacah ya disini badan itu ya iya badan jadinya diapuh ya iya badan dibakar ya gak dikukur ya dibakar ya dibakar ini bentuk palai gitu ya proses membakarnya gitu ya tapi isinya balai ya adu karambi ya dalam santan santan ya nah jadi rupanya ini tadi setelah dibumbui belutnya dengan santan dan bumbu langsung dibakar gitu jadi seperti pepes gitu ya pepes ini sudah datang lagi menunya ini isi pisang ini ya bu ya batang pisang ya gulainya apa namanya gulai batang pisang gulai batang pisang tapi campurannya daging ya cincang ya gulai batang pisang gulai batang pisang jadi yang bulat-bulat itu batang pisang 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 karu pisang karu namanya pisang karu adu dirimbo-rimbo dimanfaatkan lah di masyarakat untuk sayuran gitu ya yang tidak berbuah pisang itu ya buah kecil-kecil oh kecil ya cuma buahnya gak dimakan gitu ya oh gitu memang tidak ditanam ya cuma dia tumbuh liar gitu ya kemudian masyarakat Solo mau membuatkannya untuk menu masakan dan ternyata enak gitu ya pisang apa namanya pisang karu jadi batang pisang karu ini menu adat ya iya memang itu adat jadi ini menu adat kalau gak ada cubadak batang pisang piduk orang nanti suku kalau itu gak ada efek sampeang kan kalau cubadak kalau balik ya ini menu-menunya semua menu yang dipakai di acara adat jadi acaranya sangat khusus ya jadi ini menu-menunya sudah lengkap ada nasi ada lauknya berupa belut namanya balik bakar cuy dan sayurnya berupa batang pisang kemudian lalapannya ada puncis sama timun sambal adunya sambal adu tomat tomat yang dikasih badak atau ikan teri nah ini hidangan penutupnya ketan dengan teri kaya ini udah komplit nah jadi kemudian setelah semua hidangan disusun nah nanti acara proses memakan makan bersama atau makan baradak atau makan bajamba ini namanya susunan hidangan ini kalau dalam bahasa Minang namanya jamba tidak berapa lama kemudian satu persatu tamu undangan telah datang menaiki rumah gadang tempat acara dilaksanakan ya terdiri dari ninya mama cerdik pandai alim ulama berserta bundo kanduang dan tamu undangan lainnya ya disini terlihat tuan rumah menyambut satu persatu tamu undangan yang mulai berdatangan surprisingly saya ketemu lagi dengan Lizzy bule Australia yang kemarin saya temui dan kali ini dia tidak sendiri dia diundang juga dengan temannya yang bernama Zoe sebelum acara makan dimulai dilakukan acara pas sambahan atau sambut menyambut kata yang dilakukan antara tuan rumah dan tamu yang diundang setelah acara pas sambahan atau kata sambutan baik dari tuan rumah maupun dari tamu yang diundang maka tuan rumah mempersilahkan tamu untuk menyentap hidangan yang telah disediakan dalam makan bajamba ini tempat duduk antara laki-laki dan perempuan dipisah satu kelompok khusus untuk laki-laki nah kemudian disebelahnya satu kelompok lagi khusus untuk perempuan jadi tidak disatukan ya dan hidangannya juga terpisah gitu nah ini ibu-ibu atau bundokan doang juga ikut menikmati hidangan yang telah disediakan sebagai tamu undangan Lizzie dan temannya Zoe juga turut makan bersama dengan bundokan doang dan ibu-ibu yang ada disini oh my god you like spicy yeah oh my god you like sambal yeah that dishes made from eel yeah you know it yeah it's like the same as the other day yes biasanya ketika makan bajamba ini tamu yang diundang terlihat malu-malu ya mencicipi hidangan nah tugas tuan rumah untuk menawarkan hidangan dan makanan kepada tamu yang diundang nah ini dia isi dari masakan karucik balu itu nah ini sudah dibuka nah isinya belut kemudian daun kesambi dan bunga buah pala mirip kalio balu ya cuma yang ini dipepes atau dipalai gitu jadi dia dibakar nah itu dibakar dulu sebelum jadi ini palai balu ya kalau boleh dibilang paling enak sekali baunya saja sangat harum wangi sekali baunya karena dibakar ya seperti dipepes gurih dan asam gitu dari daun asam kesambinya setelah makan menu utama berupa nasi dan lauk pauk kemudian diakhiri dengan makanan penutup berupa ketan serikaya so Lizzie how do you think about her food it's really good which you like most i like the eel oh you like eel i like this one too sticky rice and palm sugar they made it from coconut meal and palm sugar and sticky rice oh ok cool the brown is palm sugar is there egg in it yes setelah acara makan selesai kemudian dilakukan lagi acara pasambahan untuk menutup acara makan bersama ini ya berupa petata dan petiti dari para nenek mama dan kemudian tamu laki-laki terlebih dahulu meninggalkan ruangan disusul kemudian oleh tamu perempuan dan akhirnya berakhir sudah acara makan bersama atau makan bajamba atau makan baradek ini yang menggunakan adat solo dan disini kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah dan dinas pariwisata kota solo yang telah memperbolehkan kami untuk merekam kegiatan makan bajamba atau makan baradek ini jangan lupa di like komen dan subscribe channel ini terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati